selamat malam sobat-sobat dan sohobe gaming kita balik lagi di game idol hero sorry banget baru buat videonya karena gue baru bangun dari mati suri oke so event kali ini untuk free to play gue langsung bilang eventnya booo tidak sama sekali gak bagus ya soalnya free to play bakal susah untuk bisa dapetin seribu poinnya bahkan untuk sampai 500 poin itu bakal susah banget untuk free to play karena kita cuma dikasih satu poin untuk satu dadu yang berarti berapa kita dapet 4 dadu setiap hari selama 7 hari kali aja ya terus kita dikasih di shelter mission 5 dadu dikali 4 20 ya kan jadinya 48 totalnya dadu tadi kita dapet plus kita bisa beli 35 ya jadi totalnya sekitar 78 dadu 78 dadu itu gak nyampe 100 ya untung-untung kita bisa dapet 80 dadu itu pun 80 poin 80 poin dari seribu loh astaga plus kalau misalnya kita cuma pake si apa namanya event item yang kita cuma dapet di event kali ini si kerang itu ya kerang ungu total free to play bisa dapet berapa sekitar ya untung-untungan 2500 ya kan 10 kita bisa dapet 1 poin berarti 2500 kita dapet 250 ya kan 250 ditambah dengan total dadu tadi 80 300 400 400 poin kalau kita gak main soul awaken kalian cuma sandat di 400 poin fine 400 poin kenapa susu bisa dapet ya master toolbox lah ya jadi gak buruk-buruk amat untuk event kali ini karena free to play bisa dapet master toolbox sesuatu item yang kita bisa dapet yang kita cuman bisa dapet di event ya master toolbox meskipun kita cuman bisa dapet 15 misalnya kita dapet 400 poin ya berarti kita dapet 4 kotak yang ini total aja 15 kali 4 lumayan lah ya plus kita bisa dapet 2 kotak yang disini ya kita bisa dapet 30 master toolbox dari situ dan kita bisa dapet semua ya hadiah yang ada di dalam sini ya itu lumayan bagus yang 300 ini juga kita bisa dapet 1 tapi gue gak begitu hey ada betty di dalam ya tapi gue gak begitu hype sama kotak yang ini gue gak ngerti kenapa dia cuman ngasih hero tapi kita jauh banget daripada kotak yang ini ya padahal ini yang bener-bener free to play juga perlu ya si kotak ini gue heran ya kenapa sekarang sama di edge game sekarang padahal power gapnya tuh udah sangat-sangat tinggi antara well sama free to play tuh power gapnya tuh gede banget tapi mereka belum bisa ngasih free to play sesuatu yang bagus jujur gue ya kita harus review sesuatu yang bagus meskipun gue suka sama gamenya tapi kalo eventnya gak bagus kita bakal review jujur satu lagi yang gue bilang beuuu tidak bagus suara gue hilang Ims Adventure gue gak tau kenapa mereka kayak gini ya dev mungkin dev for development developernya mungkin lupa apa gimana last Ims Adventure kita dapet sesuatu yang bagus disini susu bisa liat apa ada sesuatu yang susu liat terus hilang loh kok dia gak ada ya kita gak punya kotak kotak yang isi star spawn yang kayak kemarin itu kenapa mereka gak ngisi lagi gue pikir Ims Adventure bakal di upgrade seterusnya ya dengan hadiah yang seperti itu ternyata cuman satu kali aja yang kemarin ya dan ini udah gak ada lagi ini bener 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 menurunkan menurunkan nilai dari Ims Adventure ya karena padahal kita udah free to play udah seneng banget ya kita bisa dapet star spawn core dari Ims Adventure bisa menyelesaikan star spawn kita yang dimana well well itu udah pasti selesai star spawn sekarang mereka udah masuk ke star spawn yang baru terus mereka udah masuk ke apa itu namanya ke treasure train dan segala macam dan kita masih berkutip di star spawn core untuk yang free to play gue heran kenapa mungkin mereka lupa apa gimana sih harusnya ada disini dua event kali ini udah boo banget ya ada Ims Adventure dan juga ada si Starlight Melody tapi ya kita lupain aja yang boo-boo itu ya ya lumayan lah kita masih bisa dapet hadiah yang bagus dari Ims Adventure dan juga dari si Summer Melody tidak terlalu buruk anggap aja gak ada event jadi eventnya tuh biasa aja ya event santai dan dapet hadiah yang memang seharusnya kita dapet ya jadi gak usah terlalu berprediksi saya bakal dapet yang lebih dari event minggu ini oke oke next kita ke Undersea Treasure jadi ini bakal ditukar di minggu terakhir aja ya jangan terlalu cepet nukar karena siapa tau di minggu terakhir susu bisa dapet nilai yang lebih mungkin bisa dapet sampai star spawn core 300 eh 3000 itu kan 3000 berarti dapat 300 poin lumayan lah ya dan dapet hero Eminen di isinya sampai Betty jadi sekarang Betty udah ada di kotak silahkan kalau susu pengen ngebuild sih Betty bisa ambil dari kotak Eminen next shelter mission kita punya kemarin gue udah bahas ya warrior, ranger, priest dan juga si ranger lagi ya kayaknya gue punya disini oke udah siap jadi ayo kita selesai si shelter mission kita akan taruh warrior disini dan juga kita taruh satu yang kita gak perlu yaitu si Bambi dapet si island mark Eloise itu adalah ranger jadi kita punya gebagbo dan kita punya lamb untuk di shadow kita bisa masukin kamu yang gak perlu ya kita dapet si Eloise dan juga dice 5 kita perlu banget dice nya ya apalagi kalau susu yang pengen ngejar 1000 point kayak gue ya kita bakal kejar itu kotak ya tentu saja kamu dan kita cari yang gak perlu kayak kamu misalnya sip dan ya kita dapet semua yang dua ini kita gak perlu ya 2000 gems itu terlalu worth it terlalu berharga untuk ditukar sama Aspen ataupun Asmodel jadi no next kita punya soul awakening gala ya ini hadiah yang pengen gue dapetinnya jadi lumayan lah ya kita bisa dapet untuk di 100 point susu bisa dapet kotak mysterious artifact selection chest 150 point bisa dapet sublimasi dan juga spiritual essence dan yang terakhir kita bisa pilih dari antara 3 buah ini sublimation core dan juga 150 ribu apa itu namanya essence ya tapi gue sekali lagi gue bilang ya jangan main ini kalau susu gak ngejar summer melody yang 1000 point oke jadi jangan buang-buang kontrak seri gems ataupun seri gems kalian untuk event kali ini karena lebih bagus kalau dimainkan dibuang atau dibakar seri gems atau kontrak seri gems di event gala yang bagus kayak kemarin ya jadi ini no next gue punya soul contract meskipun cuman 2 kenapa mereka gak ngasih lagi yang semua semua fraksi ya kenapa sekarang lagi dipisah fraksi dark sama light menurut gue fraksi dark sama light sekarang gak terlalu spesial ya dengan semua transcendence yang kita punya sekarang apalagi kita punya VT dia dari shadow sekarang light sama dark tuh kayaknya biasa aja kenapa mereka masih hype-hype sama light sama dark padahal menurut gue eh biasa aja ayo kita ngasih food disini bintang 6 ya ingat gak bisa pake puppet excluding puppet lihat disitu excluding puppet jadi gak bisa pake puppet dapetin 150 kontrak seri gems total 300 kontrak seri gems untuk hari ini lumayan lah ya oke jadi itu garis besar untuk event minggu ini dan ayo kita lihat event untuk minggu depan yaitu thanksgiving feast biasanya thanksgiving itu bagus kalau menurut gue ya jangan dulu pake gems kalian untuk beli si apa itu namanya kapak bukan kapak ya si dadu di Amstaventure sampai kita dapat informasi untuk event thanksgiving karena biasanya thanksgiving juga pake gems kalau susu punya banyak gems silahkan beli apapun terserah kalian ya tapi kalau kalian lagi gak punya gems mendingan simpan untuk thanksgiving ya salah satu event yang bagus di Adel Hero thanksgiving sama black friday biasanya thanksgiving tuh lebih ke free to play terus black friday tuh lebih ke petuin jadi ya ini salah satu event yang kalian free to play tunggu-tunggu ya jadi minggu depan kita punya thanksgiving jangan terlalu menghabiskan gems gems kalian ya plus siapkan juga propertops sekarang kita butuh sekitar berapa 600an propertops ya jadi tolong lihat propertops kalian gue punya 460 disini kita bisa beli propertops dari sini harusnya sih gue bisa ya ya bisa lah ya kita sampai 600 lagi ya nanti kita bisa beli-beli kita kan petuin gak gue cuman petuin biar untuk nunjukin event-event untuk susu aja sih dan mana tadi yang bagus nah adventure package ini bagus ya untuk yang petuin karena gue pikir ini bakal jadi 100 dolar tapi ternyata ini cuma setengahnya ya very very good ini kalau bisa dikali 3 ya jadi total kalau kita bisa punya wow kita bisa dapet 2 ya kalau kita bisa beli kita bisa dapet 2 melodi starlight melodi yang 100 poin kalau kita bisa beli si package yang paling atas itu ya adventure package ini 35 dadu tambahan dadu ya lumayan ya double privilege untuk Ims Adventure gue pikir kita bisa dapet kotak yang isinya yang kemarin itu ada star spawn core tapi ternyata nggak jadi ya sudah ya itu aja ya untuk event kali ini bukan event besar bukan event spesial bagi yang free to play terima aja apa yang bisa kalian ambil secara secara biasanya ya anggap aja ini event biasa bukan event yang bagus untuk free to play oke bagi yang petuin silahkan beli adventure package dan kejar si melodic yang 100 poin dan ya kalau gue ada waktu kita bakal live streaming untuk kita soul awaken ya karena gue pengen kotak core jadi kita akan soul awaken di event minggu ini jadi ditunggu aja pemberitahuan untuk soul awaken hop gaming jadi itu aja video yang bisa gue share informasi yang bisa gue share untuk seluruh semua hari ini tetap sehat semangat have fun main semua game yang kalian suka dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bareng gue hop gaming sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati